Sementara itu pemirsa, Ketua Bidang Organisasi Kadarisasi Keanggotaan DPP Partai Persatuan Pembangunan, Syafullah Tamliha, memotivasi seluruh kader agar melek teknologi digital. Balangan termasuk dalam keripin dan kita merancangin ujian untuk memberikan reward penghargaan kepada Ketua Cabang yang telah sukses mempertahankan suara ketiga di sepuluh. Menghadapi pertarungan pemilu 2024 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan terus menyiapkan berbagai strateginya, salah satunya dengan mendorong para kader untuk melek teknologi informasi dan komunikasi. Pasalnya pemerintah saat ini tengah menyiapkan terobosan baru untuk mempercepat proses digitalisasi. Dihawatirkan bila pandemi COVID-19 ini tidak berakhir hingga pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, sangat dimungkinkan menggunakan sistem online, baik itu pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Setidaknya hal itu disampaikan langsung Ketua Bidang Organisasi Kadarisasi dan Keanggotaan DPP P3 Saifullah Tamliha saat membuka kegiatan muscap ke-9 DPC P3 Kabupaten Balangan. Tamliha meminta kader dan pengurus menyikapi perkembangan zaman. Pasalnya jika itu diterapkan di 2024, tentunya jadi tantangan bagi kader dan pengurus partai termasuk P3 agar menuntaskan kesiapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di era digitalisasi saat ini. Yang mengharuskan kader partai itu khas pandai bermain dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah, DPK dan pemerintah, dalam pendidikan ke-9 ini telah melakukan yang sebelumnya dunia digitalisasi itu akan tuntas 10 tahun dari 2020 sampai 2030. Namun pandemi COVID-19 memaksa pemerintah DPR untuk mempercepat proses digitalisasi itu menjadi tahun 2024. Oleh karena itu tidak menurut kemungkinan, jika pandemi ini tidak berakhir, maka pada tahun 2024 pemilihan umum bisa saja menggunakan jasa pemain. Artinya orang yang perlu datang di TPS, lebih cukup bermain di ponsel yang masih-masih untuk menentukan pilihan. Dan itu merupakan tantangan berat bagi semua partai, agar seluruh rukus partai, baik ketiga rukus partai lain harus bisa menuntaskan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kagih di masa-masa yang terhadap. Saya pula juga menginginkan kader yang duduk menjadi pengurus partai itu komposisinya 40 persen berusia lebih 50 tahun dan 60 persen berusia di bawah 50 tahun atau kalangan milenial. Mohail Banjar TV Mohail Banjar TV